Intro Assalamualaikum teman-teman sahabat surupai Jumpa lagi tepangli di kanal surupai dan pemetaan Kita akan melanjutkan tutorial belajar argis Dan kali ini kita akan membahas Bagaimana cara ekspor file shp atau argis Menjadi file dwg Atau autocad Nah baik teman-teman kita langsung saja Disini saya sudah siapkan peta bidang Yang akan kita ekspor menjadi file dwg atau autocad Nah untuk langkah pertama sebelum kita ekspor Menjadi file dwg atau autocad Kita bisa klik kanan di layar peta bidang Kemudian kita pilih properties Selanjutnya kita bisa pilih shorts disini Untuk memastikan proyeksi yang akan kita gunakan Nah disini kita menggunakan proyeksi utm zone 49 Nah langkah berikutnya jika dirasa sudah sesuai Kita bisa klik ok atau cancel Lalu kita klik kanan kembali di layar peta bidang Kemudian kita pilih data Lalu kita pilih export to can Untuk input fitur kita bisa pilih disini Peta bidang desa 1 Kemudian untuk output tipe kita bisa pilih disini Tipe autocad yang akan kita gunakan Atau versi autocad Nah tentunya disini saya menggunakan versi 2013 Untuk cipil 3d Autocad cipil 3d 2013 Nah maka kita akan ekspor untuk versi Sebelumnya atau di bawah versi dari 2013 Saya akan pilih disini DWG 2007 Lalu untuk output file kita bisa browse disini Kita bisa cari folder untuk penyimpanan Disini saya menggunakan data export to autocad Kita klik disini Kemudian kita bisa beri nama disini Misalnya data export Dari shp Lalu untuk cipil stipe kita bisa cek disini Nah disini sudah cat drawing ya Nah kemudian langkah berikutnya kita pilih shape Kemudian kita pilih ok Kita tunggu prosesnya Sampai ada notifikasi di sebelah kanan bawah Nah disini di sebelah kanan bawah Sudah muncul notifikasi export to cat Ini menandakan untuk export data sudah selesai Nah lalu langkah berikutnya kita bisa menuju ke autocad Disini saya menggunakan autocad cipil 3d 2013 Kita bisa open file disini Kemudian kita cari folder tempat penyimpanan tadi Nah disini sudah ada data export dari shp Kita pilih open Nah disini sudah terbuka untuk data dwg teman teman ya Nah kemudian berikutnya kita bisa melakukan editing di autocad ini Nah demikian teman teman untuk tutorial kali ini Belajar argis bagaimana cara export file shp atau argis menjadi file dwg atau autocad Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua Amin Sampai jumpa di tutorial berikutnya Jangan lupa like, subscribe, ataupun komentarnya ya Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini Salam Surpay Terima kasih sudah menonton